Intro 11 tahun tak masalah jadi janda Yunisara Belak-belakan aku sulit cari jodoh yang tepat Jangankan pacaran bicara ke gerbang pernikahan aja kayak mimpi buruk Belasan tahun sudah hidup menjada rupanya Yunisara belum juga memutuskan untuk menikah lagi Usianya yang sudah 47 tahun wanita bernama lengkap Wahyu Setia Ningbudi Ini harus berpikir ulang kali jika ingin mengakhiri masa jandanya Meski sudah menginjak usia yang tak muda Yunisara mengakui masih sering digoda oleh pria-pria genit Ada yang gangguin dalam situasi pas saya sendiri Kata Yuni di The Miner Saat mendapat perlakuan tersebut Yuni mencoba bersikap bijak Kakak kandung pengini Chris Dayanti tersebut pun punya cara menangani mereka Kalau ada yang gangguin pasti balik badan sambil bilang kenapa Tapi kalau rame-rame ya saya gak berani kata Yuni Meski masih sering mendapatkan perlakuan yang tak sopan Yuni Baru-baru ini membeberkan kondisinya saat ini Diperintahkan di tribun Bogor Yunisara mengaku di hadapan Usi Sulistiawati Bahwa dirinya pernah memiliki kekasih yang tak pernah terekspos Bukan tanpa alasan Yunisara tak mengekspos sang kekasih Yunisara mengaku tak ingin di dua sosok pria yang ada dalam hidupnya tahu bahwa ia memiliki kekasih Diketik dari youtube channel Usi Andika Official yang dipublikasikan pada November 2019 Kakak kandung Chris Dayanti itu mengangkatkan perasaannya Di awal vlog Usi Sulistiawati tampak bertanya soal usia kesendiriannya yang telah dijalankan Yunisara Mendengar pertanyaan itu Yunisara pun dengan mantap mengaku bahwa dirinya sudah menjanda selama 11 tahun Bayuni ini sendiri berarti Sudah berapa lama ya? Tanya Usi Sulistiawati 11 tahun? Janda 11 tahun Ucap Yunisara Ketika Yunisara menyebut soal kata janda Usi Sulistiawati merelatnya dengan menggantikannya dengan sebutan janda terhormat Alih-alih senang Yunisara pun langsung menimbalinya dengan menyebut bahwa ia tak pernah malu dengan status janda Aku harus jelasin juga Jangan pernah malu menjadi janda Karena sewaktu-waktu kita gak pernah tahu Pasangan kita itu ada sama kita terus atau enggak Ungkap Yunisara Kepada Usi Sulistiawati Yunisara mengaku bahwa dirinya tak pernah mempermasalahkan status atau sebutan janda Bahkan dengan lantang Yunisara meminta kepada semua wanita yang telah tidak bersuami agar tidak malu dengan sebutan janda Memang itu kata-kata yang Hmm janda gak ada masalah Kita harus terbiasa dengan bahasa kita Jadi kalau misalnya janda ya memang janda Saya selalu support perempuan untuk bisa bekerja supaya gak tergantung pada laki-laki Pungkas Yunisara Pusin membahas soal sebutan janda Usi Sulistiawati pun beralih ke pertanyaan soal kekasih Yunisara Istri yang dikat perantama itu heran kenapa Yunisara butah sendiri dan memiliki pendamping 11 tahun lho kenapa masih butah sendirian Tanya Usi Sulistiawati Diakui Yunisara alasannya tidak memiliki kasih adalah karena dilarang oleh kedua sosok pria yang ada di hidupnya Dua sosok pria itu adalah kedua putranya yaitu Selur dan Kevin Seperti yang diketahui pasca menjanda Yunisara memang sempat menjalin cinta dengan Rafi Ahmad Namun harus kandas dan tak berakhir baik Karena kegagalannya itu Yunisara pun tak lagi diberi isin untuk punya pacar oleh kedua putranya Pertama awalnya karena saya gak boleh sama anak-anak untuk berhubungan Weh Yunisara Itu beneran Tanya Usi Sulistiawati Iya Sempat punya pacar Setelah gagal Enggak dikasih lagi sama anak-anak untuk pacaran Weh Yunisara Tak diberikan isin pacaran Yunisara nyatanya melanggar permintaan kedua putranya Pasca putus dari Rafi Ahmad Yunisara mengakui sempat menjalin cinta kembali dengan seorang pria Namun kalau itu Yunisara harus sembungi-sembungi ketika berpacaran Karena dirinya tak ingin kedua putranya tahu Kisah cinta yang dirajuk Yunisara dengan cara diam-diam itu nyatanya harus kembalikan anda Sebelum sempat diprediksi oleh putranya Pernah pacaran lagi diam-diam Lucu kan? Kita takut sama anak-anak Dulu kita takut sama orang tua tapi aku jadi backstreet dari anak-anakku Terus ternyata feeling anakku betul dan Kita gak sama-sama lagi ucap Yunisara Dan gini setelah kisah cintanya itu kembali putus Yunisara tak lagi punya pemikiran untuk menjalin cinta dengan pria manapun Bahkan ketika membicarakan soal pernikahan Yunisara mengaku bahwa Hal tersebut tak menjadi mimpi buruk baginya Jangankan ini pacaran ya Ngomong ke gerbang pernikahan aja kayaknya udah Like, mari gitu Liat aku tuh ribet Bungkas Yunisara Meski begitu Yunisara mengaku tetap punya angan-angan untuk Mempunyai pendamping hidup di masa tua Sebab ketika tua Yunisara ingin agar ada sosok pria yang menemininya Tapi sekarang gak kepikiran untuk menikah Tapi kalau punya temen pada usia tua Saatnya nanti mungkin ya Bisa pergi one day Bisa punya temen yang sama-sama jalan Ngobrol Wicu kali ya Nah temen ngobrol yang klik Nah temen ngobrol yang klik itu susahnya minta ampun Karena akunya juga harus naksir Katanya Nisara Hmm